Lua Yuan Shan berkata, Tuan muda gila pedang, saya pernah menyinggung Anda sebelumnya. Putraku, Lua Fei Fan, memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Saya harap Tuan muda dapat memaafkannya. Semua orang tercengang, apa yang baru saja mereka lihat. Patriar keluarga Lua, Lua Yuan Shan, sebenarnya meminta maaf. Apakah mereka sedang bermimpi? Lua Fei Fan bahkan lebih tercengang. Sungguh lelucon, ayah, anak ini tidak punya latar belakang. Dia bahkan bukan dari surga gua. Bunuh dia dan balaskan dendamku. Dia benar-benar gila, ayahnya adalah Patriar keluarga Lua. Keluarga Lua adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Kunokian Kun. Status mereka luar biasa dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Apalagi sekarang mereka berada di wilayah mereka. Mengapa mereka harus minta maaf? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Lua Yuan Shan mengerutkan kening. Dasar bodoh, aku biasanya melatihmu dengan sia-sia. Dia benar-benar marah. Orang di depannya memiliki identitas yang luar biasa. Bahkan jika mereka berasal dari kota kuno, mereka tidak berani memprovokasi dia. Namun, putranya malah memprovokasi dia. Kalau dia bukan anaknya, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Pihak lainnya adalah eksistensi yang dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi. Di puncak Piao Miao, statusnya sangat luar biasa. Menyinggung orang semacam itu berarti menyinggung puncak Piao Miao. Kekuatan puncak Piao Miao, keluarga Luo mereka, tidak dapat dihentikan. Setelah kegilaan dan keterkejutan awal, Luo Fei Fan juga menjadi tenang. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa ayahnya bukanlah seorang pengecut, melainkan seorang penguasa. Menyusun strategi, memutar tangan awan, memutar tangan hujan. Kekuatan, visi dan pengetahuan orang seperti itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengannya. Karena ayahnya begitu hormat, itu menunjukkan bahwa pihak lain itu pasti bukan orang biasa. Beberapa hal, dia tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Identitas orang ini berada di atas ayahnya. Memikirkan hal ini, dia sangat takut hingga hampir berlutut. Dia benar-benar menyinggung orang seperti itu. Sial, orang-orang idiot di gua surga ini benar-benar menyesatkannya. Orang-orang di sekitar gua surga itu bahkan lebih terkejut. Mereka menjadi putus asa, satu persatu berlutut di tanah. Sebelumnya mereka meminta maaf dan memohon ampun. Namun, kemudian, ketika Luo Yuan Xian datang, mereka menjadi sombong lagi, mengira pihak lain sudah mati. Namun siapa sangka Luo Yuan Xian harus memperlakukannya dengan hormat? Bagaimana bisa anak ini menjadi seorang pembudidaya nakal? Orang ini jelas-jelas menyembunyikan kekuatannya. Mereka tidak berani lagi bersikap sombong. Mereka semua berlutut dan bersujud tanpa henti, memohon belas kasihan. Lin Xuan menatap Luo Yuan Xian dan berkata, Ia berharap klan Luo tidak akan menyerahkan masalah ini kepadanya. Mendengar ini, wajah Luo Fei Fan berubah. Apakah dia akan mencabut statusnya sebagai patriark muda? Dia berseru, Ayah! Diam! Luo Yuan Xian berteriak dingin, lalu menatap Lin Xuan. Tuan muda, Anda benar. Saya mengerti. Mulai sekarang, Luo Fei Fan bukan lagi tuan muda keluarga Luo, dia juga tidak akan mewarisi keluarga Luo. Para penjaga klan Luo semuanya tercengang. Ini adalah perubahan yang mengejutkan. Luo Fei Fan jatuh ke tanah dengan keras. Jiwanya seakan menghilang. Identitasnya yang paling berharga telah dilucuti dengan satu kalimat. Saya penasaran apakah tuan muda merasa puas? Luo Yuan Xian bertanya lagi. Lin Xuan mengangguk, lalu memandang orang-orang di gua surga di sekitarnya. Adapun orang-orang ini, saya ingin melumpuhkan anggota tubuh mereka dan menghancurkan kultivasi mereka. Apakah Anda keberatan? Luo Yuan Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan, semuanya terserah tuan muda. Baiklah. Lin Xuan melambaikan tangannya dan pedang ki yang tak berujung memotong anggota tubuh para ahli gua surga dan menghancurkan kultivasi mereka. Dia ingin mengubah mereka menjadi orang cacat. Ceritan terdengar, membuat kulit kepala mati rasa. Upil mata Luo Yuan Xian mengecil. Orang ini masih muda, tetapi dia sangat tegas. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Untungnya, dia datang sendiri dan meminta maaf. Kalau tidak, klan Luo akan berada dalam bahaya. Tuan muda, silakan datang ke klan Luo. Luo. Kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik dan menyambut Anda dengan hangat. Luo Yuan Xian mengundangnya lagi. Lin Xuan mengangguk, lalu menatapkin Sianer dan Yin Su. Dia berkata, kalian berdua bisa kembali ke gua surga Green Hill. Mengenai masalah hari ini, jangan khawatir. Jika para tetua gua surga tidak yakin, mintalah mereka untuk datang kepadaku. Setelah itu, dia berbalik dan memimpin jalan. Dia berjalan keluar dari aula utama bersama anggota klan Luo. Di belakang, Yin Su tertegun. Dia mencubit wajahnya dan berseru, siapa Tuan Muda Jianci ini. Khin Sianer juga menghela nafas dan tersenyum pahit. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Lin Xuan dan Yin Su pergi. Apa yang terjadi di sini menyebar, dan orang-orang dari gua-gua surga lainnya bergegas datang. Ketika mereka melihat para jenius dan ahli mereka lumpuh, mereka segera meraung ke langit. Siapa itu? Mereka harus menangkap pelakunya dan mencabik-cabiknya. Setelah seorang tetua klan Luo tiba, dia mengucapkan beberapa patah kata, dan orang-orang di gua surga menjadi tenang. Orang yang menyerang diminta dengan hormat untuk pergi oleh kepala klan Luo. Terlebih lagi, pemimpin klan muda klan Luo kehilangan posisinya sebagai pemimpin klan muda karena dia menyinggung pelakunya. Pemandangan ini menggemparkan penduduk gua surga. Mereka tahu bahwa pelakunya pasti orang luar biasa. Tampaknya para pengikut mereka terlalu bodoh untuk menyinggung orang seperti itu. Mereka beruntung masih hidup. Karena itu mereka tidak berani membicarakan balas dendam. Pada waktu berikutnya, semakin banyak ahli memasuki kota Kunokiankun. Penduduk gua surga pun melarang para pengikutnya untuk membuat masalah. Bagaimanapun, berita tentang olah pertama kota Kunokiankun telah menyebar, dan yang lainnya terkejut. Orang yang tidak dikenal seperti itu bisa saja memiliki latar belakang yang tidak terbatas. Jika mereka sedikit saja memprovokasi dia, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Oleh karena itu, orang-orang ini berhati-hati. Selain itu, hari bulan Purnama akan segera tiba. Pada saat itu, mereka akan dapat mengetahui rahasia sebenarnya dari kota kuno Kiankun. Klan Luo adalah salah satu dari tiga klan besar kota kuno. Rumah besar itu sangat megah dan besar. Di pavilion klan Luo, Lin Xuan duduk bersila. Hukum-hukum di tubuhnya berkedip-kedip, dan harta karun di sekitarnya berangsur-angsur meleleh dan diserap olehnya. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya, dan ada cahaya dingin di matanya. Berdengung. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan mengamatinya dengan saksama. Setelah tiba, klan Luo memperlakukannya dengan hormat. Dan dia senang melakukannya. Terlebih lagi, klan Luo adalah salah satu klan besar di sini, dan tentu saja tahu lebih banyak tentang kota kuno Kiankun. Lin Xuan mengajukan beberapa pertanyaan dan mengetahui beberapa rahasia. Asal usul kota kuno Kiankun tidaklah biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan sangat mengejutkan. Kota kuno ini dibangun oleh seorang kaisar agung. Kaisar Kiankun. Di zaman kuno, dia juga merupakan seorang kaisar agung yang sangat menakutkan. Kaisar Kiankun memiliki dua murid, yaitu Kian Gren Sage dan Kun Gren Sage. Keduanya akhirnya mencapai puncak alam sage agung, namun mereka tidak dapat melangkah maju lagi dan tidak bernasib sama dengan alam kaisar agung. Meski begitu, mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah wilayah kaisar agung. 4.502 Kedua orang bijak agung ini pernah bertempur memperebutkan kota kuno Kiankun pada masa kaisar langit dan bumi. Keduanya bertarung dengan dahsyat, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Jadi, mereka menetap di kota kuno Kiankun. Masing-masing menempati setengahnya. Konon, kemudian, petapa tertinggi Kian meninggal dunia di sini, sedangkan petapa tertinggi Kun pergi di tahun-tahun terakhirnya dan akhirnya menghilang. Legenda ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa terkubur di kota kuno Kiankun. Kalau tidak, dua orang suci agung puncak tidak akan bertarung begitu sengit. Mungkin itu benar-benar ada hubungannya dengan kaisar langit dan bumi. Setelah mengetahui berita ini, Lin Suan juga terkejut. Kota kuno ini berhubungan dengan kaisar, yang berarti dia bisa menerobos di kota kuno Kiankun. Memikirkan hal itu, dia sungguh bahagia. Karena dia sudah mengetahui lokasi terobosan, maka langkah selanjutnya adalah menemukan sumber daya yang cukup untuk menerobos. Lin Suan mengeluarkan peta itu lagi dan melihatnya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan kunci perunggu. Pada saat itu, pintu terbuka dan si katak serta si putih kecil terbang masuk. Perut mereka membuncit. Jelas, mereka berdua telah memakan harta karun surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Katak itu bergoyang ketika berjalan. Itu benar-benar terlalu tinggi. Ini pertama kalinya aku merasa sangat puas. Katak itu bersendawa sambil berbicara. Si putih kecil tidak dapat berjalan lebih jauh dan melompat ke tanah hitam untuk tidur. Lin Suan juga melemparkan katak itu dan kemudian memasang kembali susunannya. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi dan memperhatikan kuncinya dengan saksama. Lin Suan menuangkan kekuatannya ke kunci perunggu untuk melihat apakah ada perubahan. Namun, pada saat ini, seluruh kota Kunokian Kun tercengang. Apa yang telah terjadi? Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka semua terbang ke langit. Apakah sesuatu terjadi lagi di kota Kunokian Kun? Semua orang merasakan desahan lama di telinga mereka. Apa yang sedang terjadi? Situasi itu terjadi lagi. Semua orang terkejut. Satu persatu, para ahli melihat ke langit dan bumi untuk menyelidiki. Siapa itu? Beberapa orang di kota Kunokian Kun mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Hari ini bukan malam bulan purnama. Mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi? Lin Suan juga terkejut. Sungguh fenomena yang mengerikan. Benar-benar ada desahan. Dia menggunakan kemampuan dewa rahasia surgawi untuk melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapa yang membuatnya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah kunci perunggu di tangannya berubah lagi. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kunci perunggu. Rune-rune itu menyebar dan membentuk gerbang formasi roh. Apa ini? Lin Suan tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Mungkinkah suara desahan itu karena dia membawa kunci perunggu? Lalu, apakah ini tempat yang dicarinya? Mata Lin Suan berbinar-binar. Tanpa ragu, ia meletakkan kunci perunggu itu ke dalam gerbang formasi roh dan mulai memutarnya. Terdengar suara retakan. Gerbang formasi roh tampaknya telah terbuka. Saat berikutnya, seluruh kota kuno kiankun mulai bergetar hebat. Semua orang di kota kuno kiankun terbangun kaget saat mereka terbang ke langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Kota langit dan bumi tampak seperti hendak bangkit dari tanah. Tidak mungkin, mungkinkah kota kuno ini akan bangkit dan menjadi dewa terbang. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Keluarga Luo, sebagai salah satu dari tiga keluarga besar kota kuno kiankun, tentu saja terkejut dengan pemandangan ini. Patriar keluarga Luo dan sekelompok tetua berjalan keluar dengan ekspresi serius. Benar saja, perubahan telah terjadi, dan telah terjadi sebelumnya. Semuanya, persiapkan diri kalian. Dengan satu perintah, formasi di sekitarnya berkedip. Para ahli ini memusatkan perhatian mereka pada situasi tersebut. Lin Suan juga berjalan keluar. Dia melayang di udara dan dengan hati-hati merasakan situasi. Dia bertanya-tanya perubahan seperti apa yang akan terjadi pada akhirnya. Di luar kota kuno kiankun, banyak sekali orang yang bergegas datang. Mereka datang agak terlambat, tetapi mereka tidak khawatir. Masih ada lima hari lagi hingga malam bulan purnama sejati. Namun, ketika mereka tiba di dekat kota kuno kiankun, mereka menemukan bahwa perubahan telah terjadi di depan mereka. Kota kuno kiankun menjulang dari tanah seolah hendak naik. Mereka cemas dan ingin mendekatinya. Namun, kekuatan besar itu membuat mereka terlempar. Bahkan ada raja bijak yang tubuhnya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Yang lainnya tidak berani mendekat dan hanya bisa menonton dari jauh. Apa itu tadi? Mereka melihat pohon palem besar menjulur dari tanah yang retak. Telapak tangan itu sangat besar, menyeret kota kuno kiankun dan bangkit dari tanah. Tanah di sekitar kota kuno itu terus retak, dan sebuah ngarai besar muncul. Dari dalam celah itu muncul bayangan yang lebih besar. Itu sebuah kota. Kota kuno kiankun hanyalah sebagian darinya. Masih ada yang lebih jauh di bawah tanah. Banyak sekali orang yang tercengang. Mereka naik ke udara satu demi satu. Pada saat ini, area yang muncul dari bawah tanah dua kali lebih besar dari kota kuno kiankun sebelumnya. Kota kuno kiankun sudah sangat besar, seperti sebuah negara. Pada saat ini, ukurannya telah berlipat ganda. Sungguh tak terbayangkan. Apakah tidak ada seorang pun yang menyadarinya sebelumnya? Telapak tangan itu? Telapak tangan siapa itu? Itu sebenarnya dapat mengangkat kota kuno. Suara-suara terkejut pun terdengar tak terhitung jumlahnya. Di dalam kota kuno kiankun, semua orang merasakan langit dan bumi berguncang. Beberapa dari mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka juga dipaksa kembali oleh kekuatan itu. Tak lama kemudian, mereka pun menemukannya. Beberapa orang berdiri di tepi tembok kota, tetapi pada saat ini, area baru muncul di depan mereka. Itu baru saja keluar dari tanah. Ada tanah di atasnya dan banyak rikil berserakan di seluruh tanah. Apa yang sedang terjadi? Banyak sekali orang yang terkejut. Keluarga-keluarga yang awalnya tinggal di kota kuno kiankun bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kota yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun ternyata menyembunyikan sebagian darinya. Sekarang, hal itu benar-benar terlihat. Tidak hanya itu, mereka merasakan aura yang sangat misterius dan mengerikan keluar dari kota kuno itu. Area baru ini sama sekali tidak sederhana. Tampaknya rahasianya ada di area baru ini. Banyak orang menarik nafas dalam-dalam. Ketika guncangan sudah reda, mereka siap bergerak keluar dan menyelidiki. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi dan dapat melihat menembus segalanya. Dia melihat sebuah telapak tangan raksasa terentang dari tanah. Namun, dia tidak dapat menyelidiki area yang baru saja muncul. Tampaknya ada rune misterius yang menghalangi semuanya. Tampaknya dia hanya bisa pergi ke sana secara pribadi untuk menyelidikinya. Setelah waktu yang lama, kota kuno kian kun berhenti bergetar dan berangsur-angsur menjadi tenang. Aura melonjak ke segala arah. Ayo pergi. Beberapa orang tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan terbang ke segala arah. Tampaknya mereka ingin menyelidiki. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap kodok itu dan berkata, ayo kita pergi dan melihatnya juga. Katak itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ketika mendengar hal itu, ia langsung melompat keluar. Aku di sini untuk berburu harta karun. Teriakan anehnya terdengar di antara langit dan bumi. Daerah kota baru ini sangat dingin. Tidak diketahui apakah itu karena telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun atau karena alasan khusus lainnya. Itu membuat orang-orang merasakan perasaan menyeramkan. Tanahnya hitam, dan bangunan-bangunan di sekelilingnya memiliki banyak sekali tanda rahasia di atasnya. Meski sederhana dan redup, aura yang dipancarkan tetap saja mengejutkan. Itu benar-benar tempat yang misterius. 4.503 Berdengung Di jalan yang sepi, dua sosok tiba-tiba muncul. Itu Lin Suan dan Katak. Mereka tiba di daerah baru ini dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ada yang salah. Kita harus berhati-hati. Katak itu juga tidak berani ceroboh. Lin Suan mengangguk. Memang, ini adalah kota kuno yang dibangun oleh Kaisar Agung sendiri. Siapa yang tahu hal-hal mengerikan apa yang ada di sana? Pada saat ini, lebih dari selusin sosok bergegas datang dari belakang. Mereka adalah murid dari gua surga, ras kuno, dan bahkan klan asli kota kuno Kiankun. Setelah mereka tiba, mereka juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tidak seorang pun melihat Lin Suan. Lin Suan mengubah penampilannya. Orang-orang ini tidak mengenalinya. Selain itu, aura Lin Suan tidak kuat, jadi orang-orang ini mengabaikannya. Ada banyak sekali bangunan di sini. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Ayo kita periksa. Tiga siluet terbang ke depan. Di depan mereka ada sebuah pavilion. Tingginya tujuh lantai dan tampak sangat sederhana. Ketiganya maju ke depan dan mendobrak pintu dengan satu telapak tangan. Lalu, mereka masuk. Yang lainnya juga mengambil nafas dalam-dalam dan bersiap untuk bergerak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari pavilion yang mereka masuki sebelumnya. Kemudian, darah Sein mengalir keluar. Bahkan terdengar suara tulang patah. Apa yang telah terjadi? Semua orang di sini adalah ahli. Yang terlemah adalah Sein King setengah langkah. Pada saat ini, mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri. Apakah ada orang lain di area ini? Seharusnya tidak begitu. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Seseorang telah datang lebih awal darinya. Dia mengerutkan kening. Matanya berbinar saat dia melihat ke depan. Saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Yang lain berseru dan mundur tiga langkah. Mereka semua menghadapi musuh besar. Dari pavilion yang rusak itu, sesosok tubuh bergegas keluar. Sosok itu adalah salah satu dari tiga orang yang masuk. Saat itu, tubuhnya berlumuran darah. Separuh tubuhnya telah hilang. Organ-organ dalamnya hancur. Setan. Ada setan di dalam. Berlari. Setan. Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat tangan hitam pekat mencengkeram kusen pintu. Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar. Sosok itu berwarna hitam. Sosok itu sangat ganas. Ada duri-duri di tubuhnya. Sosok itu tampak seperti binatang iblis. Matanya berwarna merah darah yang tak tertandingi. Selain itu, matanya sangat besar. Matanya hampir menutupi separuh seluruh wajahnya. Separuhnya yang tersisa adalah mulut berdarah dengan taring tajam yang sebanding dengan senjata Sein. Dia tampak sangat ganas, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, darah orang suci menetes dari mulutnya yang berdarah, begitu pula beberapa tulang yang belum ditelan. Jelas, ini adalah mayat kedua orang sebelumnya. Apakah benar-benar dimakan oleh pihak lain? Wajah orang-orang di sekitarnya sangat jelek. Mengaum. Sambil meraum, sosok iblis hitam yang ganas itu melompat keluar dan menghentakkan kakinya menghancurkan ahli yang melarikan diri itu. Orang itu adalah seorang raja suci setengah langkah, tetapi pada saat ini, tubuhnya dihancurkan oleh kaki ini. Kemudian darahnya ditelan oleh bayangan iblis ganas di punggungnya. Mengaum. Matanya yang berwarna merah darah memancarkan cahaya yang bahkan lebih mengerikan. Dia meraum ke langit, dan aura darah yang tak terbatas memenuhi udara. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari gedung-gedung di sekitarnya. Tidak mungkin. Mungkinkah ada lebih dari satu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka melihat sepasang mata merah menyala bersinar melalui celah-celah bangunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, terdengar suara sesuatu pecah di udara. Jendela-jendela gedung hancur berkeping-keping, lalu semua bayangan hitam iblis beterbangan keluar. Beberapa dari mereka berwujud manusia, berdiri dan berjalan. Beberapa seperti binatang iblis, berlari dengan keempat kakinya. Beberapa bahkan memiliki ekor dan sayap hitam. Namun tanpa kecuali, semuanya memiliki mata merah darah dan wajah ganas. Wajah orang-orang di sekitarnya sangat jelek. Mereka awalnya datang untuk mencari harta karun, tetapi siapa yang menyangka bahwa daerah baru ini ternyata menyimpan begitu banyak hal yang mengerikan. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah semua benda ini telah disegel di bawah tanah sebelumnya? Sekarang setelah mereka dibuka karena suatu alasan aneh. Dia jadi curiga sekarang. Apa sebenarnya kunci yang dia dapatkan ini? Mungkinkah itu akan melepaskan setan-setan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya? Bayangan iblis yang mengerikan muncul di sekitar mereka. Jumlah mereka hampir lima puluh, dan mereka dengan kuat mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Pada saat ini, telah terjadi tabrakan yang menggemparkan di kejauhan, disertai dengan teriakan-teriakan. Seseorang berseru. Tampaknya mereka bukan satu-satunya tempat. Tempat lain juga memiliki bayangan setan seperti itu. Bahkan terjadilah pertempuran besar, dan beberapa orang sudah gugur. Ayo kita lakukan. Lin Suan meraung. Dia menghentakkan kakinya dan menebas dengan pedangnya. Katak itu meraung, minggirlah. Suaranya berubah menjadi gelombang suara yang menyapu ke segala arah. Kekosongan di sekitarnya terus hancur saat bumi bergemuruh akibat hantaman tersebut. Namun, bangunan ini dibangun sendiri oleh Kaisar Agung, jadi tidak akan hancur. Namun, bangunan itu masih berguncang hebat. Cepatlah dan lakukan. Setelah Lin Suan melancarkan gerakannya, para petinggi gua surga dan keluarga di sekitarnya juga turut melancarkan gerakan. Mereka semua telah melalui ratusan pertempuran untuk mencapai tingkat ini. Sekalipun sebelumnya dia sangat ketakutan, serangan baliknya kali ini sangat tajam dan dahsyat. Jumlah mereka hanya belasan, tetapi mereka berhasil menghentikan bayangan-bayangan jahat itu. Kerja sama mereka juga semakin membaik. Tentu saja, ada juga yang terluka dalam proses itu. Salah satu dari mereka bahkan setengah tubuhnya terkoyak. Meskipun orang-orang ini aneh dan misterius, mereka tidak terlalu kuat. Kita masih bisa mengatasinya. Katak itu pun menghela napas lega. Lin Suan mengerutkan kening karena dia merasa bahwa yang pertama muncul menghalanginya. Kekuatan orang ini lebih mengerikan daripada yang lainnya. Sepasang mata merah darah itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, tak lama kemudian, dia mencibir. Mau menyerangku, Anda pasti lelah hidup. Cahaya kemasan keluar dari matanya, dan pedang jiwa terbang keluar. Upil mata merah darah milik pihak lain menyusut. Jiwanya terluka parah. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Banyak orang berdarah dari tujuh lubang mereka, dan telinga mereka hampir pecah. Dia dengan gila menyerang Lin Suan. Lin Suan tercengang. Dia masih hidup, seharusnya tidak. Dengan kekuatan jiwanya dan mata dewa rahasia surgawi, serangan ini pasti akan menghancurkan jiwa pihak lain. Sekalipun dia tidak mati, dia akan kehilangan kekuatan untuk melawan. Namun pihak lainnya tetap menyerbu. Terlebih lagi auranya tidak melemah. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Lin Suan mengerutkan kening. Tubuhnya bergoyang, dan dia menghindari serangan lawan. Kemudian, dia menendang. Itu bertabrakan dengan cakar iblis besar milik pihak lain, dan terdengar suara yang mengguncang bumi. Bayangan iblis itu terpental dan menghantam dinding di kejauhan. Orang ini sangat kuat. Ketika para ahli dari gua surga di sekitar melihat Lin Suan berhasil memaksa lawannya mundur hanya dengan satu pukulan, mereka sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka merasa bahwa pihak lain hanyalah seorang yang mulia. Dari manakah kejeniusan ini berasal? Ekspresi Lin Suan jelek. Ketika dia mendekat tadi, dia menggunakan mata dewa rahasia surgawi untuk memeriksa. Bayangan iblis ini tampaknya tidak memiliki jiwa. Tak heran mereka mengabaikan anak Tuhan rahasia surgawinya. Tanpa jiwa, teknik mata tidak ada gunanya. Tendangannya tadi telah menghancurkan cakar lawannya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Hal ini membuatnya merasa makin aneh. 4.504 Di depan mereka, bayangan iblis besar itu terluka. Ia sangat marah dan meraung saat menyerbu. Matanya yang berwarna merah darah menyebabkan cahaya merah muncul di tubuhnya. Tangkapan lainnya. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Lin Suan mendengus dingin dan menggunakan segel penguasa manusia untuk mengirim pihak lain terbang. Tubuh yang hancur itu terkoyak dan berserakan di tanah seolah telah berubah menjadi pasir. Pergi. Lin Suan melambaikan segel penguasa manusia dan mengirim semua bayangan iblis terbang seperti dewa perang yang tak tertandingi. Di pihak katak, dua di antaranya juga terpental. Mereka berdua langsung keluar dari pengepungan dan terbang ke langit. Kesempatan bagus, ayo berangkat. Di belakang mereka, para ahli gua surga melihat pemandangan ini dan bergegas mendekat. Akan tetapi, di saat berikutnya, mereka ditelan oleh bayangan-bayangan yang bahkan lebih jahat. Bahkan ada dua di antaranya yang langsung ditelan sebagai makanan. Lin Suan dan yang lainnya hendak pergi ketika si Aobai melompat keluar dan menunjuk ke pagoda. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Sayangnya, aku tidak bisa mengeluarkannya dari mangkuk harta karunku. Mendengar ini, katak itu juga tercengang. Lalu, ia berkata, nak, hal yang dibicarakan si Aobai pasti sesuatu yang baik. Lin Suan juga terkejut. Dia melihat pagoda dan langsung menuju ke lantai tujuh. Dia memecahkan jendela dengan telapak tangannya. Setelah mereka bertiga masuk, mereka menemukan bahwa ternyata ada kerangka duduk di sana. Tidak ada daging di sana, tetapi ada jantung di tangannya. Itu adalah keinginan seorang raja bijak, dan tampaknya itu adalah keinginan seorang raja bijak di puncak. Katak itu berseru. Benda ini berisi Dao Agung langit dan bumi yang tak terbatas. Itu sangat membantu untuk pemahaman seseorang tentang Dao Agung. Mata Lin Suan langsung berbinar. Dia telah memperoleh kemauan seorang raja bijak sebelumnya, dan itu memang membantu Dao Agung. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu di sini kali ini. Nak, cepatlah ambil itu. Katak itu tidak bisa menunggu. Namun, pada saat ini, terdengar suara angin bertiup di belakang mereka. Dalam sekejap, kekosongan di belakang mereka terkoyak dan mereka sudah dekat. Aura yang kuat menekan segalanya. Katak itu tertegun. Lin Suan juga menoleh untuk melihat. Banyak sosok turun dari langit dan melayang di kehampaan. Orang-orang ini memiliki tanduk tinggi di kepala mereka dan sayap hukum di punggung mereka. Ketika mereka mengepakkan sayap, mereka mendatangkan badai hukum yang aneh. Lin Suan dari Gua Bulu Terbang Surga sedikit mengernyit. Sayap hukum di punggungnya pria yang memimpin memiliki sepasang undang-undang hijau di belakangnya. Dao besar terjalin di sayapnya, membuatnya tampak sangat misterius. Saat ini, dia berdiri di udara, matanya mampu melihat menembus segalanya. Dia menatap hati Raja Bijak sambil tersenyum. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Aku baru saja tiba dan aku sudah menemukan harta karun yang bagus. Dengan kata lain, tampaknya kehendak Raja Bijak sudah menjadi miliknya. Apa artinya ini? Apakah kamu buta? Tidakkah kamu lihat bahwa kami ada di sini lebih dulu? Katak itu mendengus dingin. Orang-orang ini terlalu sombong. Tidak, mereka terlalu sombong. Seekor katak berani bersikap sombong di depan kita. Keluar dari sini. Seseorang berdiri dan berteriak dengan dingin. Orang ini memancarkan aura seorang penguasa bijak. Sial, kau percaya aku tidak akan menamparmu sampai mati. Katak itu pun marah besar. Lin Suan melihat ke depan. Di depannya, ada total 12 sosok. Di antara mereka, sebenarnya ada 5 hingga 6 tokoh yang telah mencapai alam Raja Bijak. Terutama yang memimpin. Auranya sangat dingin. Dia adalah sosok yang sangat menakutkan di tahap awal alam Raja Sage. Tim sekuat itu memang bisa menekan segalanya. Tapi untuk bertemu dengannya, saya khawatir itu tidak cukup. Kau sedang mencari kematian. Raja Bijak yang berdiri di depan meraum marah. Sayap merah menyala di punggungnya langsung menebas ke bawah. Bagaikan bila pedang surgawi yang menyala-nyala, ia menebas ke arah katak itu. Orang-orang dari gua surga lainnya juga tertawa. Seekor katak. Bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Katak itu marah sekali. Dia tidak menghindar dan langsung melompat. Telapak kodok ilahi. Dia menamparkan cakarnya dan memukul sayap yang menyala itu, menyebabkan sayapnya bergetar dan meredup. Api pada mereka telah padam. Raja Bijak mundur dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang di sekelilingnya juga tidak mempercayainya. Mungkinkah katak ini adalah binatang dari alam Raja Sage? Sialan, Raja Bijak yang terluka masih ingin menyerang. Dia hanya malu karena dilukai oleh seekor katak. Tetapi pada saat ini, sang pemimpin, King Chi, melambaikan tangannya dan menghentikannya. Adik, jangan kasar. Raja Bijak yang terluka hanya bisa menggertakkan giginya dan berhenti dengan enggan. King Chi mengangkat kepalanya dan menatap kodok itu, lalu menatap linsuan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Aku King Chi. Mereka semua adalah murid-muridku. Kami dari surga gua bulu terbang. Bisakah kalian berdua menghormatiku dan meninggalkan tempat ini? Berikanlah padaku keinginan Raja Bijak. Meskipun itu adalah diskusi, kata-katanya tidak perlu diragukan lagi. Orang-orang di belakangnya juga tertawa. Mereka memiliki barisan yang kuat, lima Raja Sage. Selama pihak lain tidak bodoh, mereka pasti tidak akan menyerang lagi. Anda ingin kami menyerah hanya dengan beberapa kata. Katak itu marah sekali. Ayo, ayo, ayo. Aku akan mengajarimu cara menjadi seorang manusia. Dia ingin menyerang. Namun, linsuan menahannya dan kemudian tersenyum. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Apa yang sedang terjadi? Katak itu tercengang. Apakah kamu yakin? Ini bukan gaya linsuan. Linsuan tersenyum misterius lalu mengirim transmisi suara. Ayo pergi. Di sini tidak aman. Biarkan mereka menyerang terlebih dulu. Mendengar hal itu, katak itu langsung menyeringai. Anak baik. Jadi, belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Menarik. Katak itu mendengus dingin. Hari ini, aku akan menyerah padamu. Setelah berbicara, dia langsung melompat keluar. Sosok linsuan juga bergoyang dan dia melayang ke langit. Namun, Little White yang ada di bahunya telah menghilang. Bagus sekali. Sudut mulut King Chi melengkung membentuk senyum. Yang lain juga tersenyum. Seperti yang diduga, dengan barisan sekuat itu, tak seorang pun berani melawan mereka. Sekelompok orang mendarat di lantai tujuh pagoda. Melihat wasiat Raja Bijak di depan mereka, mata mereka memancarkan cahaya merah menyala. Pada saat ini, King Chi berkata, Saudara muda, dapatkah kalian memberikan wasiat Raja Bijak ini kepadaku? Adapun kerugianmu, aku akan menggunakan harta lainnya untuk menggantinya. Pupil kedua Raja Bijak itu mengecil. Sedikit kengganan muncul di mata mereka. Ini juga merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Itu sangat membantu pemahaman mereka tentang Dao Besar. Namun, tiga Raja Bijak lainnya tersenyum dan berkata, Tentu saja, kami tidak akan bertarung dengan kakak senior King Chi. Setengah langkah Raja Petapa lainnya tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Kedua Raja Bijak saling memandang dan mendesah. Mereka tidak melawan. Lupakan saja, setelah memikirkannya, pihak lain mungkin akan menggunakan harta lainnya untuk mengganti kerugian mereka setelah kembali. Terima kasih, saudara muda. Saya tidak akan berdiri di atas upacara. Ada senyum puas di wajah King Chi. Dia terbang ke depan dan meraih keinginan Raja Bijak. Dia hendak meraihnya. Namun, pada saat ini, cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari rongga mata tulang putih itu. Seketika itu juga, tulang-tulang di tubuhnya retak dan sebuah cakar hitam menghantamnya. 4.505 Ledakan Langit runtuh, bumi retak, King Chi tertusuk. Hatinya telah hancur. Dia terluka parah. Sial, ada jebakan. Oh tidak, tolonglah kakak senior. Yang lainnya berteriak dengan marah dan menyerang dengan kemampuan ilahi mereka. Mereka menyerang cakar hitam. Cakar itu merobek kekosongan dan bayangan iblis keluar lagi. Sambil meraung, dia menyerbu keluar. Sialan, bunuh dia untukku. King Chi berteriak dengan marah. Harta karun itu ada di depannya, tetapi dia terjebak dalam perangkap. Dia tidak tahan. Hatinya yang hancur sembuh, dan tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Sebila-bila angin terbang dan menyapu sembilan langit. Dia menyerang dengan agresif, dan pada saat yang sama, dia melihat tulang putih yang duduk bersila. Ini. Dia berteriak karena terkejut. Kehendak Raja Suci di telapak tulang putih tersapu oleh cahaya putih dan menghilang. Brengsek, menurutmu, kemana kamu akan pergi? Dia menyerang kekosongan dengan duri angin yang mengerikan. Akan tetapi, yang terkena hanyalah kekosongan. Sosok putih itu telah lama menghilang, dan keinginan Raja Suci pun menghilang pada saat yang sama. Sialan, apakah itu direnggut? Brengsek, siapa itu? King Chimraung. Dia merasa telah ditipu. Ia ingin mencari tahu siapa yang berani berkomplot melawannya. Namun, badai hitam itu menerjang dan berubah menjadi cakar yang menutupi langit dan membungkusnya. Dia hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kali ini bayangan iblis hitam itu luar biasa menakutkan. Namun, mereka memiliki lebih banyak orang, dan lima Raja Suci masih mampu mengatasinya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh rendah lainnya terdengar. Lalu, telapak tangan lain terentang dari tulang putih itu, dan bayangan iblis kedua muncul. Oh tidak! King Chidan yang lainnya putus asa. Mereka takut berada dalam bahaya dengan dua bayangan setan. Yang mengejutkan mereka, bayangan iblis kedua hanya mengeluarkan raungan dan merobek kekosongan lalu menghilang. Di kejauhan, Lin Suan dan katak itu berdiri di sana dan menunggu. Si putih kecil kembali dengan membawa surat wasiat Raja Suci di tangannya. Hebat! Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Katak itu juga tertawa terbahak-bahak. Anak kecil, hebat sekali. Mata besar Little White menyipit membentuk bulan sabit. Ledakan. Tiba-tiba sebuah telapak tangan menghancurkan kehampaan dan menyelimutinya. Si putih kecil menghilang seketika, dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada di bahu Lin Suan. Siapa ini? Lin Suan meraung. Katak itu pun meraung. Siapakah dia? Beranikah kau menabrak sesuatu yang menjadi incaran guru besar ini? Keduanya menatap ke depan. Kekosongan di depannya hancur, dan sosok iblis hitam keluar lagi. Tidak bagus, mereka malah mengejarnya. Sialan, bukankah orang-orang ini terlalu kuat? Lin Suan mengerutkan kening. Katak itu juga tercengang. Bocah, hati-hati, yang ini tampaknya lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan si putih kecil memasuki menara Sage Agung terlebih dahulu. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Garis-garis cahaya kemasan muncul dari tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang matahari. Mengaum. Bayangan iblis di depan tidak mengatakan apa-apa. Ia membuka mulutnya dan meraum. Badai hitam terbang menuju Lin Suan. Ia berubah menjadi bulan sabit cahaya dan turun dari langit. Bertarung. Lin Suan mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, segel penguasa manusia, dan menamparnya. Pada saat yang sama, di sekitarnya, formasi pedang sepuluh puncak diaktifkan. Cahaya pedang yang memenuhi langit turun seperti hujan badai. Katak itu juga bergerak keluar. Pohon palem kodok ilahi. Dia seperti hantu, menyerang dari belakang. Dengan bunyi dentang, dia menamparkan punggung lawannya, menyebabkan lawannya gemetar dan hampir terjatuh. Hanya beberapa retakan muncul di tubuh pihak lain, tetapi tidak hancur. Sial, kuat sekali. Katak itu terkejut. Orang ini memiliki kultifasi Raja Suci tingkat menengah. Katak itu juga telah mencapai alam Raja Suci. Seorang Raja Suci tahap awal yang biasa pasti akan terkoyak di bawah telapak tangan ini. Namun pihak lain menahannya. Lin Suan mengerutkan kening. Segel penguasa manusia mengenai tubuh lawan dan membuatnya terpental. Retakan juga muncul di tubuh pihak lainnya, tetapi tidak hancur. Sosok iblis itu meraung dan cahaya merah yang mengerikan keluar dari matanya. Pada saat yang sama, ada orah hitam di tubuhnya yang menyebar. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Betapa mengerikannya, orang ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya. Katak itu berseru. Apa-apaan ini? Lin Suan berkata bahwa itu bukan ki iblis. Dia memiliki tombak penghancur besar, jadi dia secara alami dapat merasakan ki iblis yang kuat. Ini bukan ki iblis. Sebaliknya, ini sedikit mirip dengan hukum kematiannya. Yang digunakan pihak lain adalah aura kematian yang dingin. Ledakan. Getaran yang mengerikan terdengar, dan gelombang kekuatan menyapu. Lin Suan menggunakan tubuh dewanya untuk menghalangi. Katak itu terpental dan berteriak kesakitan. Sial, sakit sekali. Nak, cepat bunuh dia. Berdengung. Sosok Lin Suan bergoyang, dan dao besar menyebar di bawah kakinya. Bayangan pedang tak berujung muncul di tangannya. Pedang ki meluap, dan sepuluh jenis hukum menyapu segalanya. Itu benar-benar menghancurkan aura kematian yang menakutkan itu. Berdengung. Sosok iblis itu dipaksa mundur, dan dia meraung lagi dan lagi. Cahaya yang sangat mengerikan meledak dari mata merahnya. Dia terbang dan menyerang Lin Suan. Lin Suan menangkis, dengan suara berdenting, pedang ki bergetar, dan dia terdorong mundur. Seluruh lengannya mati rasa. Huh. Lin Suan benar-benar marah. Dia menamparkan dengan segel penguasa manusia, dan kekuatan yang mengerikan menghantam tubuh pihak lain. Sosok iblis itu terlempar. Sebelum dia bisa berdiri, sebuah gunung besar jatuh dari langit. Segel pelukan gunung telah sepenuhnya menekan pihak lain. Sudah diselesaikan. Katak itu terbang mendekat. Anak ini hebat, kekuatannya semakin kuat. Dia bahkan bisa menekan Raja Suci tingkat menengah. Namun, Lin Suan mengerutkan kening. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun dia memegang gunung dan menekan pihak lain, pihak lain meraum dengan gila. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak seolah-olah dia hendak membawa gunung kuno itu. Dengan suara gemuruh, tanah terbelah dan kekosongan hancur. Gunung iblis kuno itu benar-benar dibawa olehnya. Terlalu kuat. Perbedaan kekuatan antara Raja Suci tahap menengah dan Raja Suci tahap awal lebih dari sepuluh kali lipat. Seorang Raja Suci tingkat menengah dapat membunuh Raja Suci tingkat awal dengan satu pukulan. Dia memiliki kekuatan mutlak untuk menekannya. Hanya Lin Suan yang memiliki jiwa pedang naga agung dan tubuh ilahi yang dapat melintasi dua alam untuk melawannya. Tetapi meski begitu, dia tidak bisa serta-merta menekan pihak lain. Sosok iblis itu benar-benar sangat menakutkan. Kulit kepala kodok itu juga mati rasa. Ia memikirkan sesuatu dan berkata dengan wajah pucat. Sialan? Ini tak mungkin sesuatu dari dunia bawah sembilan nether, kan? Apa yang kamu ketahui? Lin Suan bertanya. Sambil menghindar, katak itu berkata, kita tangani dia dulu. Aku tahu. Pertahanan orang ini sangat kuat. Aku akan menerobos pertahanannya nanti. Ambil kesempatan untuk menyerang dan menyerang titik-titik vitalnya. Anda harus menghancurkan tubuhnya. Lin Suan melambaikan tangannya. Naga itu meraung di tubuhnya dan energi pedang berbentuk naga terbang keluar. Itu bisa menghancurkan segalanya. Tubuh sosok iblis itu kuat, tetapi di bawah ki pedang naga, retakan muncul. Tidak ada darah. Namun itu memang mengejutkan. Katak itu memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakannya secara gila-gilaan. Tinju katak ilahi. Tubuhnya membesar, berubah menjadi monster raksasa. Dengan telapak tangannya, dia menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping. Di bawah serangan keduanya, mereka akhirnya membunuh pihak lainnya. Huuh. Akhirnya keadaan tenang. Tubuh kodok itu seperti gunung. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan akhirnya menjadi seukuran telapak tangan. Ia melonjak lagi. Itu sungguh tidak mudah. Jika kamu tidak memiliki jiwa pedang naga agung, akan sangat merepotkan untuk membunuh makhluk ini. 4506. Lin Suan juga sedikit mengernyit. Benda-benda ini terlalu merepotkan. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi juga sangat kuat. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Dugaannya benar. Banyak orang jenius dan ahli telah meninggal di tempat lain. Untungnya, meskipun berbahaya, hasil panen mereka cukup melimpah. Lin Suan memanggil Little White. Little White memegang kehendak Raja Sage dan menyipitkan matanya. Lin Suan mengambilnya dan menebasnya dengan pedangki, membelah kehendak Raja Sage menjadi tiga bagian. Ia mengambil satu potong dan memberikan dua potong lainnya kepada si Katak dan si Putih Kecil. Lin Suan memegang potongan kehendak Raja Sage dan bertanya sambil menyerapnya. Katak, apa yang kamu tahu? Apa itu dunia bawah sembilan neter yang Anda sebutkan? Saya rasa Anda seharusnya pernah mendengarnya saat Anda berada di alam roh sejati. Alam manusia, alam bawah, dan alam surgawi. Anda telah melihat alam manusia. Dunia bawah dan pengadilan surgawi adalah dua keberadaan misterius lainnya. Mereka tidak lebih lemah dari alam manusia. Mereka sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tidak seorang pun tahu persis di mana mereka berada, dan tidak seorang pun tahu siapa saja yang ada di organisasi mereka. Kita hanya tahu bahwa mereka tersebar di seluruh alam semesta. Lin Suan terkejut. Dia tentu pernah mendengarnya. Ketika dia berada di dunia roh sejati, dia juga pernah bertemu dengan dunia bawah dan dibunuh oleh para pembunuh. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu dunia bawah lagi. Bintang kaisar yang terkubur sungguh misterius. Alam manusia ada di sini dan dunia bawah juga muncul di sini. Lebih jauh lagi, ia muncul di kota Kunokian Kun. Apa hubungan antara keduanya? Katak itu tahu lebih banyak. Dia berkata bahwa alam manusia bertanggung jawab atas hukuman surgawi. Kamu seharusnya mengalaminya. Lin Suan mengangguk. Dia disebut sebagai orang yang ditinggalkan oleh surga. Setiap kali dia menerobos, hukuman surgawi berwarna darah akan turun, ingin menghancurkan jiwanya. Dan orang-orang ini memiliki hubungan dengan alam manusia. Oleh karena itu, alam manusia bertanggung jawab atas hukuman surgawi. Apa yang dikendalikan dunia bawah? Katak itu menarik napas dalam-dalam. Dunia bawah mengendalikan reinkarnasi. Reinkarnasi. Dia pernah melihat kekuatan reinkarnasi sebelumnya. Pelindung reinkarnasi yang mengendalikan jalan masuk dan kekuatan reinkarnasi puncak ethereal tampaknya terkait dengan reinkarnasi. Lin Suan berkata, mungkinkah dunia bawah dan puncak ethereal saling berhubungan? Saya tidak yakin, tapi, menurutku, itu bukan masalah besar. Meskipun kekuatan reinkarnasi itu langka, namun tidak berada di bawah kendali satu kekuatan pun. Yang terpenting, kekuatan itu dikendalikan oleh neraka. Adapun kekuatan reinkarnasi lainnya, mereka mungkin tampak hebat di mata orang biasa. Namun, di mata makhluk kuat tingkat atas, mereka tidak lebih dari sekadar kartu truf. Keadaan menjadi semakin menarik. Katak itu seperti monster tua dengan senyum misterius. Lin Suan bertanya, apalagi yang kamu sembunyikan? Katak itu berkata, tahukah kamu apa kekuatan utama di balik hukuman ilahi dan samsara? Lin Suan tercengang, mungkinkah itu pedang hukuman surgawi dan pedang samsara? Katak itu mengangguk. Benar sekali. Pasti ada pedang hukuman surga di balik dunia manusia, dan pasti ada pedang reinkarnasi di balik dunia bawah. Tentu saja, saya tidak yakin apakah itu pedang hukuman surga dan pedang samsara yang lengkap. Bagaimanapun, pernah terjadi pertempuran yang mengerikan di masa lalu. Dalam pertempuran itu, bahkan pedang naga besar pun patah, dan jiwa pedang naga besar pun tercerai-berai. Pedang samsara dan pedang hukuman surgawi mungkin juga rusak parah. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia terkejut. Pertarungan macam apa yang bisa menyebabkan pedang suci seperti itu rusak? Sekarang dia hanya memiliki jiwa pedang naga besar, dan pedang naga besar itu masih hilang. Dari apa yang dikatakan katak itu, tampaknya ia telah rusak. Mungkinkah itu pertempuran antar Kaisar Agung? Dia bertanya, tetapi katak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin. Itu sudah terlalu lama. Ah, lihat, dia akan menghilang. Pada saat ini, si putih kecil menunjuk ke arah tubuh yang terpotong-potong di hadapan mereka dan berteriak. Lin Suan dan katak itu menoleh untuk melihat. Mereka melihat bahwa bayangan iblis yang mereka hancurkan perlahan-lahan mulai pulih. Kemudian, tubuhnya perlahan membesar. Ada benda seperti batu kilangan yang tampaknya menyerapnya. Nak, tinggalkan saja. Siapa tahu, kau mungkin bisa menemukan jejak rahasia reinkarnasi. Teriak katak itu. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga agung. Pedang ki menyapu, memotong kekosongan dan menghancurkan kekuatan reinkarnasi. Dia membentuk domen pedang dan menyelimuti bayangan iblis itu. Karena benda ini berhubungan dengan reinkarnasi, dan anak ajaib rahasia surgawi Lin Suan telah menyerap kekuatan reinkarnasi. Dia akan mencoba dan melihat apakah dia bisa mengendalikan bayangan iblis ini. Mata ilahi rahasia surgawinya bersinar terang, dan rune yang mengerikan muncul. Kekuatan reinkarnasi memercik dan menyelimuti bayangan iblis itu. Bayangan iblis itu meronta kesakitan. Matanya merah seolah-olah darah akan menetes keluar. Pada akhirnya, itu masih dikendalikan oleh Lin Suan. Sungguh ajaib. Lin Suan terkejut. Jika itu orang lain, mereka bisa menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk menyerang. Namun, bayangan iblis ini tampaknya tidak memiliki darah atau jiwa. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk mengendalikannya. Menyerang, Lin Suan memerintahkan. Bayangan iblis itu meraung dan merobek langit dengan cakarnya, menghancurkan kekosongan di depannya. Itu hebat. Lin Suan tersenyum. Ini setara dengan pelayan pertempuran yang kuat. Kali ini, banyak ahli dari surga gua dan ras kuno telah datang. Orang-orang dari Misty Peak juga akan datang. Cepat atau lambat mereka akan bertemu. Orang-orang itu adalah para ahli dan telah membawa banyak pelayan perang. Jika mereka benar-benar bertemu dengan mereka, itu akan sangat merepotkan. Jika mereka dikepung, akan lebih berbahaya lagi. Namun, dia tidak khawatir sekarang. Dengan bayangan iblis seperti itu sebagai pelayan pertempuran, apakah dia akan takut pada para ahli dari gua surga lainnya? Selain itu, ada begitu banyak bayangan iblis di sini. Jika dia mengendalikan beberapa lagi, mereka akan mencari kematian jika mereka bersaing dengannya dalam hal jumlah. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyingkirkan bayangan iblis itu. Bayangan itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Di jalan yang sepi, delapan sosok bergabung membentuk sebuah formasi. Di samping mereka, ada lapisan bayangan gunung yang seolah-olah menutupi langit dan bumi. Hukum kekuatan yang mengerikan melonjak keluar, menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur terus-menerus. Di dalam formasi itu, ada dua bayangan iblis yang meraung ke langit. Kekuatan mereka sangat kuat. Setiap kali mereka menyerang, formasi itu akan bergetar. Formasi itu terancam hancur kapan saja. Di dekatnya, ada sosok lain berpakaian putih. Dia membawa pedang kuno di punggungnya dan memiliki wajah yang cantik. Pada saat ini, dia menatap aulah kosong di depannya. Ada keinginan Raja Sage yang bergelombang. Kakak senior Sueki, cepatlah. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang wanita di antara orang-orang yang membentuk formasi itu berbicara sambil menggertakkan giginya. Orang-orang ini berasal dari gua surga Seribu Gunung. Wanita cantik yang membawa pedang kuno di punggungnya adalah Sueki. Dia menganggup dan tidak ragu-ragu. Tubuhnya berkedip dan berubah menjadi es. Dia langsung memasuki aulah. Dia memandang wasiat Raja Bijak yang mengambang di sana dan melambaikan tangannya. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh lain bergema. Bayangan iblis merobek kekosongan dan menyerbu keluar. Makhluk itu muncul tiba-tiba, dan berada di dekat Sueki. Cakarnya yang tajam seakan mampu mencabik-cabik segalanya. Sueki mendengus dingin, dan embun beku hitam muncul di tubuhnya. Itu menyegel seluruh dunia. Seluruh aulah tersegel dalam es, dan bayangan iblis pun ikut membeku. Sueki mencengkeram tekad Raja Bijak dan mundur dengan cepat. Saat dia baru saja meninggalkan aulah itu, bayangan iblis itu melepaskan diri dari es dan menyerbu keluar. 4.507 Mengerikan sekali. Sueki terkejut. Dia sudah memiliki tubuh sembilan yin, dan dia bisa menggunakan esnya yang tak tertandingi, yang tidak bisa digunakan oleh Raja Suci biasa. Namun, bayangan iblis ini dapat melakukannya dengan mudah. Eksistensi macam apa itu? Ayo cepat pergi. Dia melambaikan tangannya. Bayangan iblis ini terlalu menakutkan. Ketika delapan orang suci dari negeri ajaib seribu gunung mendengarnya, mereka semua mundur dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, lebih dari 20 orang turun dari langit dan menghancurkan segalanya. Apakah kamu ingin pergi? Serahkan surat wasiat yang telah kalian peroleh. Jika tidak, tidak seorang pun dari kalian akan dapat pergi hari ini. Suara sedingin es bergema di antara langit dan bumi. Sueki berhenti dan mengerutkan alisnya. Ekspresi orang-orang di negeri ajaib seribu gunung menjadi semakin tak sedap dipandang. Zisyao menatap perita tertandingi di depannya, begitu pula kehendak Raja Suci, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia adalah tokoh terkemuka di Zilling Wonderland, dan dia telah membawa lebih dari 20 orang bersamanya. Namun, keberuntungannya tidak terlalu baik karena dia tidak menemukan harta karun apapun. Sebaliknya, dia malah menemui banyak bayangan iblis. Mereka hanya bisa melarikan diri, dan mereka tidak menyangka akan menemukan harta karun di sini. Itu adalah kehendak Raja Suci. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat lagi, dan dia bahkan bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tahap tengah alam Raja Suci. Baginya, ini adalah hasil terbaik. Peri Sueki, saya sarankan kamu untuk menyerahkannya dengan patuh agar kamu tidak menderita sakit fisik apapun. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Sueki mendengus dingin dan mendorong telapak tangannya ke depan. Es dingin menutupi langit, dan rambut semua orang berdiri tegak. Zixiao berteriak dingin, dan sepuluh ribu sambaran petir menari-nari di langit. Mereka tampak seperti naga petir yang menyapu seluruh area. Ketika petir dan es bertabrakan, sebuah cahaya menyilaukan pun muncul. Keduanya tiba-tiba menemui jalan buntu. Bagaimana ini mungkin, orang-orang di negeri ajaib sekitarnya tercengang. Kakak laki-lakinya telah mencapai alam Raja Suci selama sepuluh tahun, dan dia telah jauh melampaui Zixiao. Namun, mereka sekarang berada dalam jalan buntu, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Sungguh es yang mengerikan, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Akan tetapi, sekuat apapun anda, lalu kenapa? Aku membawa orang dua kali lebih banyak darimu. Aku juga punya lebih banyak Sein King darimu. Terlebih lagi, anda akan diserang oleh bayangan iblis. Jika kamu terus berjuang, kamu pasti akan mati. Bahkan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Apakah anda yakin ingin melakukan ini? Suara Zixiao terdengar dingin, dan ekspresi orang-orang di negeri ajaib seribu gunung menjadi tidak sedap dipandang. Sueki mendengus dingin dan berpikir, betapa tercelanya. Kamu salah. Ini disebut strategi dan taktik. Zixiao tersenyum dan berkata, serahkan barangnya dengan patuh. Hanya orang seperti kalian yang masih ingin memperoleh kehendak Raja Suci. Semut, enyah. Sebuah suara terdengar. Gua seribu gunung surga, kamu mau mati. Zixiao meraung. Orang-orang dari gua seribu gunung surga juga bingung. Bukan mereka yang mengatakan itu. Mereka buru-buru menjelaskan. Sueki juga mengerutkan kening. Siapa itu? Apakah ada ahli lain yang datang? Siapa yang berani ikut campur dalam urusan siling paradise kita? Datanglah ke sini dan terima kematianmu. Dua sosok berdiri keluar dan berteriak dengan dingin. Namun, di saat berikutnya, mereka terlempar. Kehampaan itu terbelah ketika dua lintasan cahaya pedang yang sangat dingin menghantam tubuh mereka, memisahkan mereka. Darah mengalir, mewarnai bumi menjadi merah. Sialan, yang lainnya semua bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Siapa yang berani melawan kita? Zixiao juga meraung. Pada saat ini, sesosok tubuh berjubah merah muncul. Matanya yang dingin menatap ke bawah. Saya menentang Anda. Apakah Anda keberatan dengan itu? Sekumpulan sampah. Cepatlah berlutut di hadapanku. Patuhlah dan jadilah bonekaku, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Katak itu melompat keluar dan berkata dengan dingin. Dari mana kodok ini berasal? Pergilah ke neraka. Orang-orang dari Ziling Paradise sangat marah. Orang-orang ini mencari kematian. Tiga garis cahaya pedang lainnya melesat mendekat. Ya ampun, kau ingin bertarung denganku. Katak itu mencibir dan membuat beberapa sosok melayang. Lin Xuan berkata, karena kamu ingin bertarung, maka tetaplah di sini. Niat membunuh yang amat mengerikan muncul di tubuhnya. Anda, Zixiao mencibir. Kau bahkan bukan Raja Suci. Pergilah ke neraka. Matanya memancarkan cahaya dingin bagaikan kilat, dan ribuan kilat menyambar keluar. Mereka agung dan mampu menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, mereka menelan Lin Xuan. Hahaha. Orang-orang dari gua surga tertawa. Kau bahkan tidak bisa menangkis satu serangan dari kakak senior kita. Beraninya kau bersikap sombong. Saya tidak ingin menghindari sambaran petir yang lemah itu. Sosok itu keluar dari lautan petir. Jubahnya berkibar, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah orang ini tidak terluka? Itu adalah guntur ungu. Itu adalah kekuatan supranatural jenis guntur yang tiada taraf. Bahkan Raja Suci dengan level yang sama tidak dapat menangkisnya. Jika mereka terkena, mereka bahkan tidak akan dapat menggunakan kekuatan mereka. Namun, orang ini sebenarnya baik-baik saja. Apa yang dia gunakan untuk menghalangi petir ungu ini? Wajah si siau dingin. Nak, sepertinya kau membawa harta karun. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan mengambil harta karunmu. Niat membunuh yang lebih mengerikan terpancar di matanya. Hukum guntur menyapu bersih, dan petir ungu mengembun menjadi tombak panjang. Petir ungu menari liar. Petir di langit berubah menjadi naga petir yang menari liar. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang mundur. Karena kekuatan serangan ini sangatlah kuat. Lin Suan berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Oh, serangan terkuat. Akan tetapi, tampaknya kelemahannya sangat menyedihkan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyerang di depannya. Ledakan. Seperti dewa yang meledak, ribuan cahaya ilahi terbang keluar. Setelah tabrakan yang mengejutkan, tombak umu itu patah menjadi dua, dan si siau mundur. Retakan tak berujung muncul di tubuhnya, lalu dengan suara retakan, dia terbelah menjadi dua. Setengah bagian bawah tubuhnya berdiri di sana, tetapi setengah bagian atasnya jatuh dari langit. Semua orang terkejut. Orang-orang di gua surga Ziling tercengang. Pihak lain telah membunuh kakak senior mereka dengan satu pukulan. Orang-orang di gua surga Seribu Gunung bahkan lebih terkejut. Siapakah orang ini? Dia terlalu kuat. Ah! Zee Siao terluka. Separuh tubuhnya ingin sembuh, tetapi diinjak-injak hingga berkeping-keping oleh kodok itu. Hati dan jiwanya hancur. Semut berisik. Katak itu mencibir. Mati. Orang-orang di gua surga Ziling menjadi gila. Mereka ketakutan. Sialan, bunuh mereka dan balaskan dendam kakak senior. Lebih dari dua puluh orang muncul bersamaan. Sepuluh di antaranya adalah para jenius dari gua surga, dan selusin lainnya adalah pelayan pertempuran. Para pelayan perang ini bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka dan langsung bergegas menghampiri. Lin Suan mendengus. Dia tidak bergerak, tetapi bayangan iblis muncul di depannya. Mata bayangan iblis itu berwarna merah. Dengan suara gemuruh, cakarnya membelah langit. Ini adalah holi venerable tingkat menengah. Di bawah satu serangan, lebih dari dua puluh sosok semuanya hancur berkeping-keping. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Ini. Di belakangnya, penduduk gua surga gunung seribu begitu ketakutan hingga mereka hampir berlutut di sana. Pemandangan macam apa ini? Begitu banyak orang suci bahkan tidak dapat menghalangi satu serangan pun darinya. Bayangan iblis ini jelas merupakan raja suci tingkat menengah. Ia dapat membunuh mereka semua dalam sekejap hanya dengan satu tamparan. Juga, siapa orang ini? Mengapa dia bisa mengendalikan bayangan iblis? Mungkinkah dia juga merupakan eksistensi misterius di sini? Kulit kepala orang-orang ini mati rasa. Mereka tidak berani membayangkan. 4.508 Sudah diselesaikan. Katak itu melompat dan mulai mencari di cincin penyimpanan. Lin Suan menoleh dan menatap anggota Towsan Mountain Paradise. Para anggota Towsan Mountain Paradise merasakan tekanan hebat dari tatapannya. Mereka merasa tubuh mereka membungkuh, seolah-olah hendak berlutut dan menyembah raja mereka. Seorang pria di antara mereka menggertakkan giginya dan berbicara. Kami adalah anggota Towsan Mountain Paradise. Senior, terima kasih telah membantu kami. Bolehkah saya tahu nama seniornya? Lin Suan telah mengubah penampilannya, jadi mereka tidak mengenalinya. Bibir Sueki melengkung membentuk senyum. Dia juga terkejut sebelumnya, karena dia tidak tahu siapa yang bisa begitu menakutkan. Ketika dia menggunakan kekuatannya, dia merasakan tubuh Sembilan Yin-nya telah terstimulasi dan ingin meletus dengan es yang tak terbatas. Hanya ada satu orang yang dapat menyebabkan keributan seperti itu, yaitu tubuh Dewa Sembilan Yang. Dia suaminya, jadi dia tidak akan menyakitinya. Namun, Sueki tidak tahu mengapa pihak lain menyamar dan tidak bersamanya. Sueki tidak tahu. Namun, dia memercayai Lin Suan tanpa syarat. Lin Suan menatap dingin ke arah anggota Towsan Mountain Paradise, lalu menatap Sueki. Dia mengirimkan suaranya kepadanya, sambil berkata, Hati-hati, aku akan bertindak sendiri untuk saat ini. Jika kau menemui bahaya, gunakan formasi untuk memberitahuku. Sueki mengirimkan suaranya kembali padanya. Lin Suan berbalik dan terbang ke langit bersama katak itu. Apakah dia akhirnya pergi? Saat itu, ketika Lin Suan menghilang, penduduk Gua Seribu Gunung menghela nafas lega dan segera pergi. Katak itu terbang keluar bersama menara Gritsage. Selain Lin Suan, ada tiga bayangan iblis lain di menara Sagi Agung. Dia telah menaklukkan salah satu di antara mereka, sementara dia baru saja menangkap dua lainnya dari pihak Sueki. Setelah mereka berdua datang, mereka terus meraung. Namun, mereka dengan cepat ditekan oleh pelayan tempur Lin Suan. Lin Suan menggunakan kekuatan reinkarnasinya untuk menaklukkan mereka berdua. Sekarang dia memiliki tiga pelayan pertempuran bayangan iblis di sisinya. Hebat! Kekuatan mereka meningkat lagi. Sekarang, dia tidak perlu melakukan apapun. Begitu bayangan iblis muncul, mereka dapat menyapu bersih segalanya. Ayo kita pergi dan temukan lebih banyak harta karun. Lin Suan berjalan keluar dari menara Sagi Agung, dan mereka pun mempercepat langkah. Dengung, dengung, dengung. Di kejauhan, suara merdu sitar terdengar, menggetarkan sembilan langit. Hal ini menarik perhatian Lin Suan. Katak itu pun berbicara, siapakah dia, bagaimana mungkin dia berminat memainkan sitar di sini. Keduanya mendarat dan melihat ke bawah. Itu juga wilayah baru. Di bawahnya ada rumah besar yang sudah ada sejak lama. Rumah itu membawa gelombang debu. Suara sitar itu datangnya dari bawah. Saat Lin Suan hendak mendarat, dia menemukan ada banyak orang di halaman. Mereka pasti orang-orang dari gua langit dan ras purba lainnya. Orang-orang ini semua memiliki bakat luar biasa, dan ketika mereka melihat Lin Suan dan Lin Suan turun, mereka semua menoleh. Tatapan mata mereka dingin dan penuh peringatan. Lalu, mereka menoleh. Sial, apa yang terjadi? Katak berteriak kaget, orang-orang di sekitarnya melotot ke arahnya. Salah satu dari mereka berbisik, pelankan suaramu, ada orang dari puncak berkabut di dalam. Nama saya Meng Hao, dan saya dari Boundless Paradise. Bagaimana saya harus memanggil Anda, yang mulia? Dia menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, namaku adalah Swat Maniac. Saudara Meng Hao, bagaimana situasinya di sini? Seseorang ingin menyerang keluarga Luo. Kata Meng Hao. Keluarga Luo, Lin Suan tercengang. Dia baru saja keluar dari keluarga Luo. Siapa dia? Apakah dia seseorang dari Misty Pig? Benar saja, mereka ingin menyerang Luo Fei Fan. Luo Fei Fan benar-benar tidak beruntung. Dia awalnya sangat berbakat, tetapi dia menyinggung seseorang dan dicopot dari jabatan ketua klan muda. Sekarang, dia tidak memiliki banyak pembantu perang bersamanya, dan sepertinya dia membawa semacam harta karun. Kali ini, dia benar-benar akan sengsara. Luo Fei Fan. Lin Suan terkejut. Dia mengenal orang ini karena dialah yang menyingkirkannya dari jabatan ketua klan muda. Orang ini kembali mencari kematian. Apakah dia menantang seseorang? Tampaknya dia benar-benar tidak punya harapan. Dia menggelengkan kepalanya. Meng Hao berkata, Kali ini, tebakanmu salah. Kali ini, bukan Luo Fei Fan yang menantangnya, melainkan orang lain. Di depan, wajah Luo Fei Fan sangat jelek. Sejak dia dicopot dari jabatan ketua klan muda, hidupnya menjadi sangat sulit. Meskipun dia tidak akan diganggu, tidak ada seorang pun yang akan menghormatinya seperti sebelumnya. Dia hanya memiliki sedikit sekali pelayan dan bawahan tempur di sisinya. Kali ini, dia datang sendiri untuk mencari beberapa peluang. Jika dia bisa menerobos, dia mungkin punya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Namun, ia tidak menyangka dirinya akan menjadi sasaran. Orang-orang yang menjadi targetnya berasal dari White Cloud Hollow. Secara logika, dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu melawan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Misty Pig berada di belakang White Cloud Hollow. Bai Hao menatap Luo Fei Fan dan tersenyum. Bagaimana menurutmu? Nak, serahkan saja barang-barang itu dengan patuh, dan aku bisa membiarkanmu hidup hari ini. Kalau tidak, saudaraku pasti akan membunuhmu, bahkan jika kamu dari keluarga Luo. Lagi pula, kau bukan lagi pemimpin klan muda. Jika kami ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Brengsek. Jika dia adalah pemimpin klan muda, orang-orang ini tidak akan berani bersikap begitu lancang di kota Kunokiankun. Kamu mau barang-barangku, minta saudaramu untuk datang ke sini secara pribadi. Luo Fei Fan menggertakan giginya. Ada seorang lelaki tua di sampingnya yang juga mempunyai ekspresi jelek. Saat ini, tubuhnya berlumuran darah. Salah satu lengannya patah dan sedang dalam proses pemulihan. Dia adalah Raja Saga Tingkat Menengah dan telah menyaksikan Luo Fei Fan tumbuh dewasa. Meskipun Luo Fei Fan telah kehilangan identitasnya, dia masih berada di sisinya. Secara logika, dengan adanya ahli yang melindunginya, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi para jenius dari White Cloud Hollow. Namun, gadis yang memainkan sitar di samping itu sangat menakutkan. Dia adalah seorang ahli dari puncak berkabut. Ditambah dengan sitar di tangannya, itu merupakan senjata Raja Bijak yang amat kuat. Oleh karena itu, dia melukainya. Satu orang dari puncak berkabut saja sudah sangat menakutkan. Jika ada orang lain, itu akan lebih berbahaya lagi. Oh, Anda ingin saya datang ke sini secara pribadi. Hanya denganmu. Biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat. Terdengar suara tawa yang keras. Sosok itu berjalan keluar dari kedalaman rumah besar itu. Orang ini mengenakan jubah putih dan memiliki aura yang kuat. Dia melintasi ribuan mil dalam satu langkah dan datang ke depan kerumunan. Matanya yang dingin menyapu sekeliling bagai kilat. Orang-orang di sekitar berseru ketika melihat sosok ini. Bai Chang Kiong, itu dia. Dia menduduki peringkat ke-20 dalam daftar Misty. Misty List adalah daftar yang dibuat oleh Misty Pick. Mereka yang bisa masuk seratus besar Misty List adalah para ahli yang sangat menakutkan. Salah satu dari orang-orang ini dapat dengan mudah mengalahkan para jenius muda dari White Cloud Hollow. Peringkat ke-20 adalah eksistensi tertinggi yang sangat menakutkan di Misty Pick. Daftar ini hanya mencakup orang-orang yang berusia di bawah 3.000 tahun. Bai Chang Kiong dapat dikatakan masih muda dan menjanjikan. Berengsek. Wajah Luo Fei Fan Jelek. Sekalipun dia adalah pemimpin klan muda, dia mungkin tidak akan mampu melawan Bai Chang Kiong. Tampaknya kali ini dia benar-benar kena masalah. Katanya, meskipun aku bukan lagi pemimpin klan muda, barang itu milik klan Luo. Jika aku mengambilnya, klan Luo tidak akan membiarkannya pergi. Apakah kamu mengancamku? Bai Chang Kiong mencibir. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau dapat menghalangi jariku. Saya tidak menginginkan barang itu dan saya akan membiarkanmu pergi. Bagaimana jika anda tidak dapat memblokirnya? Kemudian anda akan berlutut patuh dan menyerahkan barang itu. 4.509 Satu jari. Orang-orang di sekitarnya berseru. Bai Chang Kiong memang kuat, tetapi dia hanyalah Sein King tahap awal, tingkatan yang sama dengan Luo Fei Fan. Apakah dia akan mengalahkan Luo Fei Fan dengan satu jari? Seperti yang diharapkan dari kejeniusan Misty Pig, dia cukup percaya diri. Mengapa dia tidak berani? Luo Fei Fan mendengus. Meskipun Bai Chang Kiong kuat, dia bahkan tidak bisa menghalangi satu jari pun. Dia tidak berpikir begitu. Baiklah, begitulah yang kau katakan. Luo Fei Fan menggertakkan giginya. Ia harus menangkis serangan Bai Chang Kiong meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, katanya, silakan. Bai Chang Kiong tersenyum bangga. Kau tidak akan punya kesempatan jika aku menyerang. Jadi, aku sarankan kau untuk menggunakan teknik terkuatmu. Luo Fei Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar dengan cahaya tajam. Pada saat berikutnya, hukum di tubuhnya terbakar dengan cepat. Kekuatan yang mengejutkan pun muncul. Tinjunya cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Orang ini berusaha sekuat tenaga. Melihat hal itu, banyak orang berseru. Itu sudah pasti. Bagaimanapun, dia adalah Saint King. Selama dia bisa menghalangi jari Bai Chang Kiong, dia akan bisa pergi. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bertarung dengan nyawanya. Dia meninju dengan kedua tangannya, menggambar lintasan misterius di langit. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Itulah kekuatan hukum pembakaran. He he, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bahkan jika kamu bertarung dengan nyawamu, kamu tetap bukan tandinganku. Bai Chang Kiong melihat kejadian itu sambil tersenyum remehkan. Jari ilahi cakrawala. Langit dan bumi hancur oleh jari Bai Chang Kiong. Tinju Luo Fei Fan sama sekali tidak bisa menangkisnya. Tinjunya hancur berkeping-keping. Tangannya patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuhnya juga terlempar ke belakang. Ia bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh jauh. Orang-orang di sekitarnya tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Pukulan Luo Fei Fan memang kuat. Terlebih lagi, itu adalah tinju hukum pembakaran. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Akan tetapi, serangan mengerikan seperti itu bahkan tidak mampu menghalangi jari Bai Chang Kiong. Dia langsung hancur dan terluka parah. Apakah jurang pemisah antara keduanya benar-benar sebesar itu? Bukanlah kesenjangan antara tingkat kultifasi mereka, tetapi kesenjangan antara kekuatan super dan kekuatan mereka. Orang-orang mengagumi penduduk mistipik. Tuan muda, orang tua keluarga Luo bergegas mendekat dengan wajah gugup. Orang-orang gua awan putih mencibir. Kenapa dia tidak bertarung dengan Bai Chang Kiong? Kalah, saya benar-benar kalah. Luo Fei Fan dibantu oleh lelaki tua itu. Sambil memuntahkan darah, dia menggelengkan kepalanya dengan gila. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun. Baiklah, nak, sekarang berlututlah di tanah dengan patuh dan serahkan barang itu. Bai Chang Kiong bagaikan dewa yang melihat ke bawah pada segalanya. Tepat ketika semua orang mengira Luo Fei Fan telah tamat, sebuah suara terdengar. Begitu sombong. Aku belum pernah melihat orang yang lebih sombong dariku. Saat kata-kata ini keluar, kelopak mata orang-orang di sekitarnya berkedut liar. Sial, siapa ini? Menantang Bai Chang Kiong saat ini, apakah dia lelah hidup? Orang-orang di sekitarnya semua menoleh dan melihat. Pada saat berikutnya, mereka bahkan lebih tercengang. Ternyata orang yang berbicara adalah seekor kodok yang sangat sombong. Di sampingnya berdiri seorang pria berjubah merah dengan ekspresi dingin. Wajahnya tidak dikenal. Mereka bukanlah orang jenius atau ahli yang mereka kenal. Siapa yang berani menantang kita? Kamu mau mati? Pakar dari gua awan putih berteriak dingin. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Orang-orang di sekitarnya ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani membuka mulut. Katak itu mendengus dingin. Kupikir kau bisa menghancurkan jiwanya dengan satu jari. Sekarang, kamu baru saja mengalahkannya. Apa yang membuatmu sombong? Sepertinya kekuatanmu tidak begitu hebat. Kau bahkan tidak sekuat anak di sampingku. Suara katak itu sekali lagi mengejutkan semua orang. Menghancurkan jiwanya dengan satu jari. Apakah menurutmu semudah itu membunuh ahli yang levelnya sama? Dan anak di sampingmu, apakah dia terkenal? Bisakah dia bersaing dengan Bai Chang Kiong dengan wajah aneh? Lin Xuan melirik kodok itu dan mendesah. Orang ini benar-benar tidak keberatan menonton pertunjukan. Apakah dia akan menyeretnya begitu saja? Namun, dia tidak takut. Meskipun Bai Chang Kiong kuat, dia bukan lawannya. Selama periode waktu ini, dia telah menyerap kehendak raja bijak yang telah diperolehnya, dan kekuatannya telah meningkat lagi. Dia sudah sangat dekat untuk menjadi raja petapa setengah langkah. Karena itu, dia tidak menganggap serius Bai Chang Kiong. Dia lebih penasaran dengan Luo Fei Fan. Apa sebenarnya yang dimilikinya yang dapat menyebabkan pertempuran seperti itu? Hmm. Tiba-tiba, dia tertegun. Dia dengan hati-hati merasakan aura Luo Fei Fan dan menemukan bahwa kunci perunggu di tangannya telah menyala lagi. Mungkinkah ada hubungannya? Kunci perunggu dapat menyebabkan perubahan yang mengejutkan di kota Kunokian Kun. Dan Luo Fei Fan berasal dari kota Kunokian Kun. Mungkin dia benar-benar memiliki harta karun di tangannya. Memikirkan hal ini, dia pun memutuskan. Apapun yang terjadi, dia harus bertindak hari ini untuk setidaknya mendapatkan harta karun di tubuh Luo Fei Fan. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Suan. Setelah suara katak itu berakhir, mereka menatap Lin Suan dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Siapakah anak ini? Apakah dia sangat kuat? Siapa tahu? Dia sangat asing. Menurutku dia hanya orang bodoh yang tidak tahu apa yang penting. Luo Fei Fan juga menoleh dan melihat ke atas. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil, dan kemarahan serta niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Ini dia anak kecilnya. Dia tidak akan pernah lupa bahwa anak inilah yang melucuti identitasnya hanya dengan satu kalimat. Sekarang, dia muncul lagi. Kalau bukan karena anak ini, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi situasi seperti ini? Dia tidak sabar untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, dia tidak berani. Anak ini adalah eksistensi yang bahkan ayahnya harus perlakukan dengan hormat. Ketika Lin Suan merasakan niat membunuh di mata pihak lain, dia menoleh dan memperlihatkan senyuman tipis. Oh, ada apa? Kau ingin membunuhku? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Luo Fei Fan menggertakkan giginya dan segera menundukkan kepalanya. Dia tidak berani. Dia sekarang terluka parah. Jika dia menyinggung anak itu, anak itu mungkin berani membunuhnya. Terlebih lagi, dia tampaknya telah membuat semacam keputusan dan mengangkat kepalanya. Tuan, aku tahu kau kuat. Jika kau bisa menyelamatkan hidupku, aku akan memberikan harta karun di tanganku. Aku bersumpah bahwa harta ini tidak akan pernah mengecewakanmu. Ah, benarkah? Karena kau bersedia memberiku harta itu, maka aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kata Lin Suan. Terima kasih, Guru. Luo Fei Fan tampaknya telah menemukan harapan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Mereka semakin penasaran. Siapakah pria berjubah merah ini? Dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang hebat? Kultifator dari Gua Awan Putih mencibir. Bocah, beraninya kau bicara besar di hadapanku. Saya khawatir Anda bosan hidup. Kemarilah sekarang, atau aku akan membiarkanmu pergi ke neraka. Katak, tampar dia. Aku tidak sabar lagi. Katak itu berubah menjadi sambaran petir dan melompat keluar. Seekor semut berani bertarung denganku. Pakar dari Gua Awan Putih mencibir. Dia menepuk telapak tangannya, dan cahaya pedang menyala di langit. Ledakan. Retakan. Dengan satu tebasan, langit runtuh dan bumi retak, dan kehampaan hancur. Namun, telapak tangannya tidak mengenai apapun. Tidak ada tanda-tanda keberadaan katak itu sama sekali. Adapun serangan katak itu, ia mendarat di wajah lawannya, menyebabkan seluruh wajahnya hancur berkeping-keping. 4510. Ah! Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana seekor katak bisa begitu kuat? Siapakah kedua orang ini? Katak itu terbang mundur dan mencibir. Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Sepupu, bantu aku membunuhnya. Wajah pria itu pulih dan dia menatap Bai Chang Kiong. Wajahnya penuh kecemasan dan matanya penuh niat membunuh. Bai Chang Kiong berjalan keluar dengan wajah dingin. Beraninya kau merebut sesuatu yang aku inginkan. Baiklah, sudah lama sejak ada orang yang berani menantangku. Hari ini, saya secara pribadi akan mengantar kalian berdua. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang dingin. Dia bagaikan Raja Dewa yang mengawasi dunia. Katak itu juga mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa orang ini benar-benar kuat dan berhak bersikap sombong. Lin Suan menatapnya. Kamu adalah seorang jenius dari Misty Peak, kan? Tidak mudah bagimu untuk mencapai levelmu. Sayang sekali kalau kamu meninggal. Bagaimana dengan ini? Karena surga itu baik, aku akan memberimu kesempatan. Dia mengulurkan jarinya dan berkata, satu gerakan. Jika Anda dapat menghalangi langkahku, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini dan Luo Fei Fan akan siap membantu Anda. Jika kau tidak bisa menghalanginya, berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Mengapa pemandangan ini terasa begitu familiar? Inilah yang dikatakan Bai Chang Kiong kepada Luo Fei Fan. Namun mereka tidak menyangka keadaan akan berubah. Dalam sekejap mata, seseorang mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Bai Chang Kiong. Tetapi apakah orang ini memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Bai Chang Kiong adalah seorang ahli Raja Suci. Dia menduduki peringkat ke-20 di Misty Peak. Dia sangatlah kuat. Dia bisa mengalahkan ahli setingkatnya hanya dengan satu jari. Mungkin hanya para jenius yang paling mengerikan di Misty Peak yang bisa mengalahkan orang seperti itu. Yang lainnya tidak punya harapan sama sekali. Aku, Bai Chang Kiong, telah hidup selama 2.300 tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku dengan satu telapak tangan. Lin Xuan tampak tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu harus mengambil langkah pertama. Oh benar, gunakan semua kekuatanmu. Akan lebih baik jika kau bakar hukumu. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang dari gua awan putih berteriak dengan marah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Bai Chang Kiong melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Dia menatap Lin Xuan, matanya berbinar. Kamu sangat sombong. Aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Setelah aku menekanmu, aku akan menjadikanmu budak perangku. Aku ingin menyiksamu setiap hari. Aku ingin kau tahu akibat dari perbuatanmu yang menyinggungku. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan jari lainnya. Itu adalah jari Dewa Langit. Apakah dia perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berurusan dengan orang asing? Lucu sekali. Dia bisa menyapu semuanya dengan satu jari. Luo Fei Fan akan dikalahkan, begitu pula Zhang Xuan. Satu jari menggerakkan alam semesta, menyebabkan angin dan awan berubah. Serangan ini tampaknya jauh lebih mengerikan daripada saat dia mengalahkan Luo Fei Fan. Bocah ini kemungkinan besar akan mati. Dia terlalu sombong dan tidak tahu siapa Bai Chang Kiong. Ya, tidak sayang jika orang yang sombong seperti itu mati. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Luo Fei Fan juga sangat gugup. Dia mempertaruhkan nyawanya pada Lin Xuan. Jika Lin Xuan dikalahkan, Bai Chang Kiong pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia akan berakhir lebih buruk dari kematian. Oleh karena itu, dia berdoa dalam hatinya. Bahkan jika Lin Xuan tidak bisa mengalahkannya dalam satu gerakan, itu sudah cukup jika Lin Xuan bisa membawanya pergi setelah ribuan gerakan. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan mengalahkan Bai Chang Kiong karena dia merasa itu juga mustahil. Menghadapi jari ilahi Cakrawala, Lin Xuan juga mengulurkan satu jari dan menunjuknya. Di jarinya, cahaya pedang yang tak berujung tampaknya telah berubah menjadi pedang suci, menembus langit dan bumi. Apakah orang ini juga mengira bahwa ia dapat mengalahkan seseorang dengan satu jari? Sungguh lelucon. Dia terlalu sombong. Banyak orang menjadi gila. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu ceroboh. Akan tetapi, saat Zhang Xuan menunjukkan jarinya, semua orang tercengang. Ada sedikit sekali ki pedang di ujung jarinya, tetapi ki itu melonjak hingga sembilan langit dan bersinar dengan cahaya dingin. Pedang dari barat, terbang abadi dari luar angkasa. Tubuh semua orang tampaknya telah dihancurkan oleh cahaya pedang ini. Setelah pedang itu, Lin Xuan menarik jarinya. Dengan suara keras, langit dan bumi terbelah, lalu muncullah retakan besar. Semua orang terkejut. Seluruh ruang terbelah. Bagaimana dengan Bai Chang Kiong? Mereka menoleh dan melihat jari ilahi cakrawala Bai Chang Kiong membeku di kehampaan. Sebuah titik hitam muncul di sana, lalu dengan cepat terbelah. Engah. Darah muncrat keluar dan jari ilahi cakrawala hancur. Tidak hanya itu, salah satu lengan Bai Chang Kiong juga terbelah. Semua orang bisa melihat tulangnya patah. Anda. Bai Chang Kiong memegang lengannya dan terus mundur. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak dapat mempercayainya. Apa yang baru saja terjadi? Tepat saat dia merasa percaya diri, sebuah pedang menyelimuti dirinya, dan kemudian dia merasa seolah-olah seluruh lengannya lumpuh. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit dan ketakutan yang tak berujung. Pikirannya kosong, dan ia hanya dapat mendengar seruan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Apakah dia dikalahkan? Bagaimana itu mungkin? Penduduk Gua Awan Putih ketakutan hingga tubuh mereka gemetar dan hampir berlutut di tanah. Dewa di mata mereka, Bai Chang Kiong, bahkan tidak bisa menghalangi satu jari pun lawannya. Apakah jurang pemisah antara keduanya benar-benar sebesar itu? Luo Fei Fan juga tidak percaya bahwa dia telah menang. Dia tidak berani lagi memiliki niat membunuh sedikitpun terhadap Lin Suan. Dia memandang Lin Suan seolah-olah dia seekor semut yang sedang berhadapan dengan dewa. Bai Chang Kiong mengalahkannya dengan satu gerakan, tetapi Lin Suan mengalahkan Bai Chang Kiong dengan satu gerakan. Kekuatan lawannya lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Tidak heran ayahnya begitu hormat. Tampaknya perbedaan antara dia dan ayahnya terlalu besar. Tidak hanya perbedaan dalam kultivasi, tetapi juga penglihatannya sangat buruk. Kau kalah, berlututlah dan bersujudlah, Lin Suan berkata dengan ringan. Suaranya membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Lalu, seruan tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Wah, apa yang barusan aku lihat? Anak ini benar-benar melakukannya. Siapa sebenarnya dia? Bai Chang Kiong merasa seperti tersambar petir. Kau ingin aku berlutut dan bersujud. Apakah kamu bercanda? Anak sialan, siapa kamu? Luka-luka di tubuhnya diselimuti oleh hukum dan cepat sembuh. Kau tak pantas tahu siapa aku. Kau hanya perlu memenuhi janjimu. Aku akan membawanya pergi, dan kau akan bersujud. Kau ingin aku bersujud, bermimpilah. Aku ceroboh tadi. Sekarang, aku akan mencabik-cabikmu. Dia berteriak dengan marah dan menyerbu. Seluruh tubuhnya seperti gumpalan asap, dan dia langsung muncul di belakang Lin Suan. Dia harus secara pribadi mencabik-cabik Lin Suan. Lin Suan menghela nafas. Sepertinya dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tubuhnya bergoyang dan dia berubah menjadi bayangan, menghindari serangan mendadak dari belakang. Lalu, dia melancarkan pukulan. Dengan bunyi, krek, telapak tangan lawannya pecah menjadi kabut berdarah. Sial, mengapa kekuatannya begitu kuat? Bai Chang Kiong mundur lagi. Ia menyadari bahwa bertarung jarak dekat dengan Lin Suan adalah kesalahan. Dia ingin menjauhkan diri dan menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, tetapi sudah terlambat. Selamat menikmati.